Masa pekerja atau buruh yang tergabung dalam gerakan Serikat Pekerja Jawa Timur, GASPER, berunjuk rasa menolak ditetapkannya upah minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan menuntut revisi untuk dinaikkan 10%. GASPER, Jawa Timur, menggelar unjuk rasa mereka di jalan pahlawan depan kantor Gubernur Jawa Timur, buruh menolak penetapan upah minimum Provinsi atau UMP Jawa Timur tahun 2022. Buruh juga menolak Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan PP36 tahun 2021 tentang pengupahan dalam penetapan upah minimum tahun 2022. Buruh menuntut ditetapkannya upah minimum yang berkeadilan, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Jawa Timur, Ahmad Fauzi yang turut dalam demonstrasi mengatakan demonstrasi yang dilakukan ini merupakan jawaban atas keputusan penetapan kenaikan UMP Jawa Timur sebesar Rp22.790 yang telah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur. Demonstrasi buruh hari ini akan dilaksanakan hingga selasa tanggal 30 November mendatang. Ini adalah sebagian yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan. Kami menuntut terhadap kenaikan UMP yang ditandatangani oleh Gubernur, satu minggu yang lalu hanya naik Rp22.000. Untuk itu jawabannya hari ini. Hari ini kita jadwalkan untuk demo selama satu minggu. Maka pelaksanaan demo yang terakhir besok di hari selasa tanggal 30 November sebagai hari terakhir ditandatangani UMK di Jawa Timur oleh Ibu Gubernur.